Intro Lama tidak terdengar kabarnya Kurniawan Dwi Yulianto, striker Indonesia yang pernah menimba ilmu di klub Italia Sampdoria, kini memutuskan berkostum Persitara Jakarta Utara. Kenapa sih kurus, panggilan akrab Kurniawan, memilih bermain di klub papan bawah sekelas Persitara? Yang pasti untuk ambisi pribadi ya, karena saya mau ini lah, saya punya motivasi lebih untuk memecahkan mitos lah, kalau mereka pemain-main yang udah usia 30 ke atas itu belum tentu habis, itu yang pertama. Yang kedua saya pengen benar-benar maksimal berkarir di usia yang menjelang gantung sepatu, itu lah. Nah itu ambisi pribadi saya yang kedua, mungkin kepercayaan daripada manajemen Persitara ini membuat saya untuk lebih termotivasi untuk berprestasi lebih di Persitara. Mereka punya target, kalau bisa los ke Liga Super itu target yang realistis dan sangat menantang buat saya. Sebagai pemain yang pernah digiapi, berbagai kontroversi, Kurniawan mengaku tengah memulihkan kepercayaan dirinya. Dan benarkah bahwa pemain yang pernah merumput di Swiss ini belum habis? Pertama dukungan daripada manajemen sendiri, kepercayaan mereka berikan benar-benar membuat saya lebih termotivasi itu pertama. Dua, dukungan dari teman-teman di sini, mereka sangat mendukung untuk prestasi saya dan juga mereka punya satu visi lah untuk ngangkat tim ini. Itu yang sangat penting, karena kepercayaan saya dan juga pemain baru sangat diterima di tim ini dan itu sangat membantu kita-kita yang baru untuk berprestasi lebih maksimal. Di usianya yang sudah berkepala tiga, Kurniawan masih penasaran. Di Persitara, ia bakal diduetkan dengan gendut Doni. Sebelum gantung sepatu, diam-diam, Kurniawan ternyata masih memendam keinginan berkostum timnas. Semua pemain lah di Indonesia ini pengen memperkuat timnas lah. Cuman saya berusaha untuk realistis juga lah, karena prestasi saya kemarin kurang meyakinkan. Saya juga, ya kalau dari diri pribadi saya, saya masih punya keinginan juga lah. Cuman saya berusaha untuk, ya tunjukin dulu lah prestasi di klub. Itu mungkin langkah awal saya. Jadi saya mau berprestasi maksimal di klub, kalaupun akhirnya terpantau, ya itu hasil kerja keras saya. Cuman saya nggak mau yang terlalu berlebihan. Wah, gue harus masuk nih timnas nih. Sementara saya nggak maksimal di klub kan sama juga bohong. Untuk saya ini yang penting sekarang, apa yang di depan saya itu yang saya kerjakan. Saat ini saya di klub Persitara, saya mau maksimal kerja keras, apapun hasilnya, itu hasil kerja keras saya. Kecepatan dan akselerasi Kurniawan masih diminati Persitara. Pemain yang sempat pernah mengaku jenuh bermain bola ini, mengungkapkan kalau hatinya tersayat melihat prestasi tim nasional Indonesia. Kalau ia diberi kesempatan dan masuk dalam mesin putaran waktu, KURUS mengaku akan memberikan segalanya bagi tim nasional. Bagi Kurniawan, sepak bola dan wanita, ibarat dua sisi dalam satu keping mata uang. Cintanya pada tim nasional tak luntur oleh waktu. Saya tahu karakter mereka bermain lah, mereka yang terpilih itu benar-benar yang terbaik di negeri ini lah. Saya rasa itu kan, cuman mungkin saya juga gak tau lah kenapa bisa, sebenarnya gagal total juga enggak lah kalau saya bilang mungkin itu tahap awal untuk target yang sesungguhnya kan. Cuman saya lihat mungkin banyak kendalanya, saya rasa mungkin masa persiapannya saya juga gak ngerti, atau mungkin jadwal kompetisi di Indonesia terlalu padat. Seperti itu mungkin para pengen juga ngalamin kejenuhan setelah mereka kompetisi, terus masuk platna segala macam, itu mungkin banyak faktor juga. Cuman saya rasa kegagalan kemarin bisa jadi motivasi buat mereka lah seharusnya. Karena target utama mereka mungkin di Asian Cup ini sama di Piala Asia. Saya berharap mereka bisa memberikan yang terbaik itu hanya.